Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel Lini TV bersama saya Mas Dottor Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pencapaian sinta yang selama ini kok orang Orang pada heboh ya, sampai jadi isu nasional, sampai terus-menerus dikritik oleh Bung Tawel Sampai jadi, kenapa sih Sintayong sangat dielurukan oleh publik kita, timnas kita Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya Nah, yang pertama Sintayong pernah menjuarai AFF 2020 walaupun sebagai runner-up Lalu pada gelaran SE Games 2021, dia sempat masuk tiga besar Lalu pada AFF U23 tahun 2023, itu juga memperoleh silver Lalu dia berhasil juga lolos gelaran, lolos piala Asia 2023 Lalu lolos juga piala Asia U20 2023 Masih di piala Asia U23, dia lolos piala Asia U23 tahun 2024 Masih mengejut lagi pada tahun 2023, dia 16 besar piala Asia Dan kini, perempat final piala Asia U23 tahun 2024 Sebenarnya banyak sekali ya Dari buruk turutan itu, dia bisa mengingkatkan Kalau dulu itu kan kita cuma berpikir bagaimana menang di AFF Atau minimal menang di AFF Sekarang kita bisa bermimpi, bukan hanya di AFF, SEA Games dan piala Asia Dan ini kita berusaha untuk bisa masuk ke piala dunia Udah sangat bombastis ya Dan memang perlu waktu lama Dan kita mengingat bagaimana seorang Haby Alonso itu Walaupun dia memiliki kemampuan pasien yang luar biasa Tapi Haby Alonso meminta para pemainnya untuk tidak makan long ball Tapi memiliki kemampuan pendek Nah itu mungkin skema itu yang digerakkan oleh Sintayun Dan ternyata perlu waktu lama untuk bisa ngetel ke teman sekitar Sekarang jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya